Terbang harum pedang hujan jilid 42 bab 110. Perempuan mana yang meniup seruling mereka berdua benar-benar senang. Karena gembira membuat suara Gongsun Lan menjadi gemetar. Kami, kami sedang mencari, mencari, Dewa Tua, kalian jangan memanggilku Dewa, panggil aku Biksunaga. Ada apa mencariku melihat Biksunaga begitu ramah juga baik, Gongsun Lan sangat senang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, adikku ini, dia mengidap semacam penyakit, aku mohon, mohon Biksunaga bersedia mengobatinya. Biksunaga melihat Ruan Wai, dengan ramah dia bertanya, apakah kau orang yang telah berjanji dengan adik seperguruanku, Biksu Harimau Ruan Wai tidak ingat masa lalunya, dia hanya menggelengkan kepala. Ketika Ruan Wai bertarung dengan ksihwalang Jun Liu Guan, Biksunaga melihat Ruan Wai menjadikan tangan sebagai pedang, dia menggunakan ilmu Tianlong Shi Sanjian. Biksu Harimau pernah menceritakan apa yang terjadi di Junsan kepada Biksunaga juga memberitahukan perjanjian 4 tahun kemudian. Dengan nada tidak percaya Biksunaga berkata, dari mana kau belajar Tianlong Shi Sanjian apa itu Tianlong Shi Sanjian? Biksunaga mengira Ruan Wai menganggap remeh Tianlong Shi Sanjian dengan pura-pura bodoh. Dengan wajah tidak suka dia berkata, di dunia ini mana ada orang yang begitu cepat lupa, apakah kau ingin mempermainkan Biksunaga? Gong Sun Lan mengeluh, maksud kami kemari adalah meminta tetua mengobati penyakitnya, dia sakit apa? Gong Sun Lan menceritakan semuanya mulai dari dia menolong Ruan Wai di padang salju sampai sekarang. Biksunaga mengangguk, siapa namanya Ruan Wai? Jawab Gong Sun Lan. Biksunaga mengangguk, betul, dia adalah orang yang telah berjanji dengan adikku, tidak disangka dia mengidap penyakit yang aneh. Gong Sun Lan berlutut dan memohon, aku mohon tetua bersedia mengobatinya. Biksunaga memapah Gong Sun Lan bangun, bangunlah, bangunlah. Walaupun kau tidak meminta tolong kepadaku, demi adikku, aku akan berusaha menolongnya. Gong Sun Lan terus bersujud karena senang. Ruan Wai bisa diobati oleh Biksunaga dia sangat senang dibandingkan Ruan Wai sendiri. Sebaliknya Ruan Wai hanya diam tidak bersuara. Biksunaga dengan teliti melihat Ruan Wai. Melihat sorot matanya yang buyar dan tahu bahwa penyakit Ruan Wai tidak ringan. Dia berpikir sebentar dan berkata, penyakitnya tidak bisa aku sendiri yang dapat mengobatinya, harus bergabung dengan adikku, tapi itu tidak akan jadi masalah. Diam-diam Gong Sun Lan menghembuskan nafas. Dia teringat kata-kata ayahnya, mungkin Gong Sun Kiyujian sudah memperhitungkan, jika tidak dengan dua tenaga pesilat tangguh, ilmu yoga juga belum tentu ada gunanya. Ruan Wai memberi hormat, seumur hidup aku akan mengingat Budi Tetua, di dunia ini ada karma, kau memegang teguh perjanjian empat tahun, sekarang kami dua bersaudara sudah waktunya membalas Budi. Ikutlah aku Gong Sun Lan membawa tali ke Kang Baitima, Biksunaga melihatnya lalu tertawa. Kuda ini tidak bisa dibawa naik. Kuda ini pandai memanjat gunung Ruan Wai tidak tega meninggalkannya. Kuku Senlisan adalah gunung es yang selama puluhan ribu tahun esnya tidak pernah mencair, sepanjang jalan yang mana padat yang mana tidak. Susah kita lihat, kalau tidak menggunakan ilmu meringankan tubuh, sulit untuk melewatinya, sekalipun kuda itu adalah kuda sakti tetap tidak akan bisa naik. Gong Sun Lan membuka barang bawaan yang digantung di punggung Baitima, sambil mengelus-elus kuda itu dia berkata, kau tinggal di sini baik-baik, menunggu kami kembali. Baitima ini sangat setia pada tuannya, pelan-pelan dia berjalan meninggalkan mereka. Tapi sesudah 20 meter, kepalanya masih terus ditolahkan, sepertinya dia tidak mau ditinggal tuannya. Biksunaga mengeluh, benar-benar kuda sakti. Kalau sayang kalau hilang Gong Sun Lan tertawa, memang kuda ini sangat sakti. Dia tidak akan jauh mencari rumput dan tidak akan jauh dari sini, benar-benar kuda langka mereka bertiga. Mereka mulai naik gunung. Ilmu meringankan tubuh mereka sangat tinggi, hanya dalam beberapa puluh menit saja mereka sudah menaiki satu gunung. Dari puncak gunung terlihat gunung-gunung saling menyambung seperti tunas bambu, satu per satu berdiri dengan tegak, benar-benar terlihat megah. Mereka naik lagi satu gunung. Gunung yang ini lebih tinggi lagi, mereka berturut-turut naik lima gunung lainnya. Angin gunung sangat dingin menusuk tulang. Awan menutupi langit. Orang yang berada di puncak sepertinya bisa melayang karena hembusan angin. Biksunaga dengan serius berkata, Hati-hati, kita sudah sampai di padang Es Ruan Wei dan Gong Sun Lan tidak berani bertindak ceroboh. Mereka menggunakan ilmu meringankan tubuh mengikuti Biksunaga dari belakang. Karena ilmu silat Gong Sun Lan lebih lemah, tidak lama dia mulai tidak kuat dengan udara dingin. Sambil berjalan, tubuhnya gemetaran, otomatis ilmu meringankan tubuhnya jadi berkurang. Di depan mereka adalah jalan datar, sampai di tengah-tengah Gong Sun Lan berhenti untuk mengambil nafas. Ruan Wei dan Gong Sun Lan mulai merasa kaki mereka tidak menginjak bumi lagi, tubuh mereka dengan cepat meluncur ke bawah. Dalam keadaan bahaya itu, terdengar suara siulan panjang dan menggetarkan telinga. Biksunaga seperti seekor burung besar terbang di langit mencengkram Ruan Wei dan Gong Sun Lan. Setelah itu dia bersalto di tengah udara. Ketika turun, dia terbang lagi ke pinggir. Setelah beberapa meter, kakinya bertumpu ke tanah, dia terbang lagi ke atas. Itu dilakukan beberapa kali, begitu kaki Biksunaga benar-benar telah mendapat pijakan yang mantap, dia baru menurunkan Ruan Wei dan Gong Sun Lan. Gong Sun Lan menoleh ke belakang, dia berteriak. Ruan Wei ikut melihat, jalan yang mereka lalui tadi ternyata sudah tidak terlihat. Dengan hati-hati mereka melihat ke sisi jurang. Jurang tampak sangat dalam sampai tidak terlihat dasarnya. Gong Sun Lan menepuk-nepuk dada dan berkata, Benar-benar berbahaya jalan yang kita tempuh tadi tertutup es, jadi terlihat seperti padat tapi sebenarnya di bawah adalah jurang. Jika terjatuh tidak akan bisa hidup, kalian harus berhati-hati. Gong Sun Lan sangat berhati-hati. Ruan Wei masih mengkhawatirkan keadaannya. Maka Ruan Wei memegangi tangannya dan berjalan di belakang Biksunaga dengan ilmu meringankan tubuh. Setengah jam berlalu, tiba-tiba mereka melihat dinding gunung seperti masuk kebalik awan. Semua gunung seperti dibungkus oleh awan dan salju. Biksunaga menunjuk, kuku senlisan sudah ada di depan mata. Aku dan adik seperguruanku tinggal di sana. Gong Sun Lan merasa aneh, bagaimana Anda bisa naik ke atas sana jika naik begitu saja memang tidak mudah, tapi kami mempunyai tangga seperti tali, jadi mudah untuk naik ke sana. Apakah tangga tali itu dipasang oleh tetua tanya Gong Sun Lan? Biksunaga mengangguk. Dengan terkejut Gong Sun Lan bertanya, bagaimana pertama kalinya tetua bisa naik ke sana di dunia ini tidak ada hal yang sulit. Gunung itu terlihat sulit didaki tapi jika bertemu dengan orang yang bertekad bisa naik, begitu tiba di atas, kau akan melihat hal aneh, kesulitan naik yang kau alami tadi tidak akan terasa. Begitu sampai di puncak, terlihat dari atas terjulur sebuah tangga tali. Walaupun tingginya 200 meter tapi tidak sulit naik ke atas. Biksunaga berada paling depan, dia terus naik ke puncak. Seperempat jam kemudian dia sudah berada di puncak, terlihat puncak gunung tertutup awan putih, penuh dengan kabut, seperti masuk ke sebuah istana es karena tidak tahu keadaan di puncak. Maka Ruan Wei dan Gong Sun Lan tidak berani sembarangan berjalan. Kalian tenang saja. Kalian boleh berjalan-jalan karena dalam radius 400 sampai 500 meter adalah tempat yang tertutup es dan tanahnya sangat padat. Mereka berjalan seperempat jam lagi, tiba-tiba di depan mereka muncul sebuah kolam berwarna emas. Di bawah pantulan sinar matahari terlihat kolam itu ternyata sebuah kuil. Gong Sun Lan terkejut, kuil apa itu? Mengapa tampak berkilauan di tempat begitu terpencil terlihat ada hal begitu aneh, tapi Biksunaga tertawa, kuil itu bisa berkilauan karena dindingnya terbuat dari emas. Begitu mereka mendekati kuil itu, ternyata kuil itu disusun oleh bata yang terbuat dari emas. Hanya atap kuilnya ditutupi oleh genting kaca berwarna hijau. Di atas pintu kuil tertulis empat huruf, makin lemiau, begitu masuk ke dalam kuil, di dalam ada ruangan besar, terlihat patung Buddha. Ruangan dan patung Buddha terbuat dari lapisan emas. Berapa nilai kuil ini, benar-benar sulit dihitung. Jumlah patung Buddha ada 12 buah terbagi menjadi dua baris. Salah satu patung berpakaian pelajar. Wajah pahlawan itu terlihat sangat tampan, luas, terlihat seperti seorang dewa. Gong Sun Lan terharu dengan kemegahan kuil juga suasana yang sangat kening, dia diam tidak bersuara. Setelah melihat ada sebuah patung pahlawan berpakaian pelajar, pelan-pelan dia bertanya, siapakah beliau ini, tetua dia adalah orang suci dari India, namanya adalah Making Le, jawab Bik Sun Naga. Gong Sun Lan merasa aneh. Kuil ini begitu megah dan dibangun dalam waktu lama, bagaimana mungkin bisa dibangun di puncak begitu tinggi dan berbahaya? Dan mengapa harus dibangun di gunung yang begitu tinggi? Ketika dia ingin bertanya, Bik Sun Naga sudah berteriak, adik seperguruan. Adik seperguruan dia memanggil dua kali tapi tidak ada yang menyaut. Dia merasa aneh dan masuk ke dalam ruangan, tidak lama kemudian dia keluar dan mengeluh, benar-benar tidak tepat, adikku baru saja pergi, kapan Bik Su Hari mau akan kembali? Ketanya Gong Sun Lan. Jika kita datang satu jam lebih awal, adikku pasti tidak akan pergi. Paling cepat setengah bulan dia baru kembali, kalau tidak mungkin beberapa bulan baru kembali, kalau begitu bagaimana nasib kita? Bagaimana? Aku akan pergi mencari Bik Su Hari mau, supaya beliau pulang dulu, tidak akan ada gunanya, adikku berjalan sangat cepat, tidak mudah dikejar, aku sangat mengenal daerah Tibet, beritahukan kepadaku ke arah mana tetua Hari mau pergi, aku percaya dalam waktu singkat, aku bisa menemukannya, adikku tidak mengatakan tidak akan pergi ke mana tapi tujuannya mencari dia. Mencari ku, untuk apa Ruan Wei terkejut? Sebulan yang lalu ketika adikku turun gunung, dia pernah menolong seorang wisatawan muda, Gong Sun Lan segera bertanya, apakah pemuda itu bermargaun dan bernama Ye Ruan Wei berteriak, Wen Ye I. Aku tidak ingat. Tuhan, mengapa aku tidak ingat apa-apa dengan lembut Gong Sun Lan berkata, jangan berpikir terlalu jauh lagi, tetua naga akan membantumu. Jangan membuat tubuhmu menjadi sakit, penyakitnya baru bisa diobati setelah adikku kembali. Kapan tetua hari mau akan kembali? Adikku meninggalkan pesan melalui surat, musim semi nanti dia akan pulang. Sekarang musim semi, berarti dalam waktu tiga bulan dia baru akan kembali, tetua hari mau kali ini pergi untuk bersiap-siap, jika penyakit adikku bisa sembuh. Budi ini sulit kami balas kali ini kedua kalinya dia turun gunung untuk mencari Ruan Wei, sekarang di mana Wen Ye I berada tanya Gong Sun Lan. Jika bisa bertemu dengannya, seumur hidup benar-benar tidak menyesal. Ketika itu dia ditolong oleh adikku, hal pertama yang dilakukannya setelah sadar adalah dia terus memanggil nama Ruan Wei. Setelah adikku tahu kalau Ruan Wei adalah pemuda yang empat tahun lalu pernah menolongnya, dia segera memberitahukan identitasnya kepada Wen Ye I. Sesudah Wen Ye I mendengar semua cerita adikku, dia berlutut dan tidak mau bangun. Dia meminta adikku turun gunung lagi bersamanya untuk mencari kakak angkatnya yang terpisah karena angin salju, persahabatan yang begitu kental antara adik dan kakak angkat, benar-benar jarang ada. Biksunaga berkata kepada Ruan Wei, apakah kau tahu kau datang ke Tibet Utara? Maksudnya tidak lain adalah untuk mencari biksu harimau Ruan Wei menggelengkan kepala. Biksunaga berkata kepada Gong Sun Lan, sebenarnya tidak perlu dia memintapun, hati adikku sangat mencemaskan keadaan Ruan Wei, permintaannya pasti akan dikabulkan adikku, maka mereka berdua turun gunung selama sebulan lebih, tapi masih tetap tidak berhasil menemukan Ruan Wei. Belakangan mereka berpikir jika ada tiga orang yang mencari Ruan Wei itu lebih baik dibandingkan dua orang, maka aku pun diminta untuk membantu mereka, mengapa tetua naga tidak turun gunung bersama mereka? Katanya Gong Sun Lan. Karena Wen Yei mengalami luka dalam, aku harus menegobati luka dalam Wen Yei dulu. Tuan Wen terluka di bagian manatanya Gong Sun Lan. Ketika adikku menolongnya, dia harus menghabiskan waktu tiga hari, dan Wen Yei baru bisa sadarkan diri. Begitu sadar, dia langsung mencemaskan keadaan kakak angkatnya. Kali ini mereka memintaku turun gunung untuk membantu mencari Ruan Wei. Di satu pihak, adikku melihat Wen. Wen sedang sakit berat, maka dia berpesan kepadaku untuk mencarikan obat untuk mengobati luka Tuan Wen, tapi dia tidak sabar menunggu tetua naga kembali dan memaksa tetua hari mau sekali lagi turun gunung. Tanya Gong Sun Lan memastikan, Bik Sun Aga mengangguk, aku keluar mencari obat di gunung pun belum sampai tiga hari, Wen Yei tidak menghiraukan lagi penyakitnya. Dia terus memohon agar adikku mau turun gunung untuk mencari Ruan Wei sekali lagi. Karena tidak tega menolak permintaannya, adikku meninggalkan pesan melalui surat dan memberitahukan kalau mereka pergi dulu. Dia juga menggambarkan lukisan Ruan Wei. Tapi sebelum aku turun gunung, aku sudah bertemu dengan kalian. Pegunungan Kun Lun begitu luas, luasnya sampai ribuan kilometer, tapi aku bisa bertemu dengan kalian, apakah ini bukan karena kehendak Tuhan pantas? Walaupun adikku menghilangkan ingatan tapi dia tidak bisa melupakan adik Yei, sepertinya hubungan mereka sangat akrab, lebih akrab daripada saudara kandung sendiri pikir Gong Sun Lan. Karena itu dalam hatinya timbul rasa lebih hormat dan cinta kepada Ruan Wei. Perasaannya yang lembut semakin lembut begitu melihat Ruan Wei. Bik Sun Naga berkata lagi, menurut perkiraanku, karena mereka tahu aku tidak akan mencari mereka, maka dalam waktu satu bulan mereka akan kembali. Kalian tinggal saja dulu di kudil ini sambil menunggu mereka, di ruangan dalam ada 13 kamar. Ternyata kudil ini hanya ruangan depan saja yang terbuat dari bapak emas, yang lainnya ruangan biasa. Bik Sun Naga sengaja membawa mereka ke satu ruangan. Di sana hanya ada sebuah ranjang, tidak ada benda lainnya, tapi di sekeliling dinding ada gambar tiga patung Buddha dengan pose tidak sama. Dari kamar satu sampai kamar dua puluh, masing-masing ada tiga gambar Buddha dengan pose tidak sama. Berarti gambar Buddha di sana ada dua belas dengan tiga puluh enam pose. Di kamar tiga puluh tidak ada apapun, hanya di dinding dipenuhi dengan lukisan kaligrafi. Terlihat lukisan kaligrafi itu sudah usang, mungkin sudah lama. Di dinding tertulis si Erfu Zhang, dua belas telapak Buddha. Begitu melihat sudah dapat diketahui kalau ilmu ini berjumlah tiga puluh enam jurus. Dengan aneh Gong Sun Lan bertanya, apakah tiga puluh enam jurus ini adalah tiga puluh enam gaya gambar Buddha yang terdapat di kamar yang berjumlah dua belas bik Sun Naga mengangguk? Si Erfu Zhang dibuat lima ratus tahun yang lalu oleh dua belas pesilat tangguh Zhong Yuan. Jika kalian tidak ada kepentingan apa-apa, kalian boleh melihatnya. Apakah kalian bisa menguasai ilmi itu? Itu tergantung pada bakat kalian sendiri. Lalu bik Sun Naga dianggiam meninggalkan tempat itu, membiarkan mereka berdua melihat lukisan itu dengan teliti. Mereka berdua mempunyai bakat silat yang tinggi. Karena dalam pikiran Ruan Wai tidak ada pikiran apapun, maka dia lebih cepat menyerap ilmu itu. Dalam waktu setengah bulan dia berhasil menguasai si Erfu Zhang dengan baik. Ilmu silat Gong Sun Lan kalah tinggi maka dia tidak bisa seperti Ruan Wai lebih cepat menguasainya. Dia malah mencari jalan lain dengan memperhatikan perubahan-perubahan dalam setiap jurus. Satu ilmu telapak dipelajari mereka berdua dengan care, tidak sama. Begitu menggunakan jurus yang sama, sepertinya dalam satu jurus ada YM dan Yang. Hari ini Ruan Wai merasa hampir menguasai semua jurus, dia keluar dari belakang kuil menuju ruangan depan. Dia melihat dua belas patung Buddha yang berdiri berdampingan dengan patung berpakaian pelajar itu. Sikap yang gayanya sama dengan Buddha yang ada di dua belas kamar. Tapi dia melihat tangan patung pelajar itu menunjuk ke arah meja sembahyang. Dia mendekati meja sembahyang, ternyata di atas meja sembahyang itu terukir huruf-huruf sekecil lalat, tampak penuh dan berdekatan, sangat sulit mengenali huruf-huruf itu. Ruan Wai melihat dengan teliti tetap tidak berhasil mengenalinya, ternyata itu adalah huruf India. Karena tidak mengerti, dia teringat pada si Erfu Zeng, maka sejurus demi sejurus dia memperagakan jurus-jurus si Erfu Zeng. Setiap jurus dan setiap gerakan dengan gaya patung Buddha yang ada di dalam ruangan itu sama. Sesudah selesai melakukan 36 jurus, dia berputar kemudian berdiri tegak. Sikapnya tenang, nafasnya seperti biasa, tidak seperti sudah melakukan ilmu telapak yang sangat lihai. Tiba-tiba mendengar Biksunaga memuji, sangat baik. Sangat baik Biksunaga datang dari luar membawa dua karung beras. Ruan Wai baru tahu ternyata setengah bulan ini makanan dan minuman yang mereka dapatkan, dibawa oleh Biksunaga dari luar. Dia benar-benar sangat berterima kasih, dengan gagap dia berkata, Ketua, kami benar-benar telah merepotkanmu. Kemudian dia memanggul dua karung beras itu dan meletakkannya di belakang kuil, saat itu tepat Gongsunlan baru keluar. Biksunaga tertawa, tadi aku melihat Ruan Wai sudah menguasai 70% ilmu ini, benar-benar hebat. Tidak disangka dulu 12 pesilat tangguh saja harus menghabiskan waktu selama beberapa tahun untuk menciptakannya, sedangkan kau dalam waktu satu bulan sudah menguasai 70%-nya. Kau benar-benar berbakat dengan malu-malu Gongsunlan berkata, bagaimana dengan hasil latihanku? Harap Tetua Sudi memberikan petunjuk dia bersiap-siap sebentar, lalu sejurus demi sejurus ilmu si R.Fu Zeng dikeluarkan dari tangan Gongsunlan. Setelah 36 jurus selesai dikeluarkan ternyata hanya menghabiskan waktu seperminuman setengah cangkir teh, berarti kecepatannya sangat hebat. Teknik perubahan jurus Gongsunlan lebih indah dibandingkan Ruan Wai. Biksunaga tertawa. Kau sudah menguasai 40% ilmu ini, cukup lumayan Ruan Wai dengan serius berkata, ilmu kakaklan lebih bagus dariku, mengapa dia hanya menguasai 40% saja ilmu telapak tangan ini lebih mementingkan penguasaan tenaga dan jurus? Kau bisa menangkap di mana harus mengubah tenaga, itu berarti kau telah berhasil. Kakaklanmu hanya menangkap perubahan jurus maka dia hanya mendapatkan hasil yang sedikit. Gongsunlan tertawa, dalam bidang ilmu silat, aku tidak akan bisa menyusul adikku. Belum tentu, ada yang mengatakan dengan kelembutan melawan kekerasan. Jika berlatih sudah sampai pada tingkat atas, perubahan jurus yang rumit bisa juga mengalahkan musuh, ilmu silat di dunia ini yang mana yang paling bagus tanya Gongsunlan. Jika seseorang bisa menggabungkan ilmu keras dengan ilmu lembut, itu paling baik. Tapi tubuh manusia ada batasnya, ilmu keras dan ilmu nafas, lan lembut tidak mungkin dilatih secara bersamaan sampai tingkat tertinggi. Jika ada dua orang, yang satu berlatih ilmu keras dan yang satu lagi berlatih ilmu lembut, kemudian mereka bergabung. Bagaimana hasilnya tanya Gongsunlan? Dengan serius Biksunaga berkata, dua tenaga orang itu bila digabungkan, maka dia tidak akan terkalahkan tetua. Apa maksud ukiran yang ada di atas meja itu tanya Ruan Wai? Apakah kau mengerti Biksunaga tampak tidak tenang? Aku tidak mengerti, jawab Ruan Wai. Diam-diam Biksunaga menghembuskan itu hanya sebuah sajak kuno India, apa arti sajak kuno itu tanya Gongsun maaf, aku tidak boleh memberitahukannya padamu, Biksunaga menghembuskan nafas. Siapa itu Making Lai tanya Ruan Wai. Dia adalah guru sajak itu, jawab Biksunaga. Gongsunlan merasa aneh, mengapa di tempat begitu terpencil seperti ini membangun kuil Making Lai? Biksunaga menunjuk tempat duduk yang terbuat dari kain yang ada di bawah. Dan berkata, kalian berdua, duduklah Biksu tua itu mulai bercerita, cerita ini panjang, tidak mungkin dalam satu dua kata bisa selesai ku ceritakan, 500 tahun yang lalu, ada catatan dari India tapi di Zhongyuan catatan itu menghilang dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana raibnya catatan itu. Aku dan adik seperguruanku secara tidak sengaja menemukan catatan itu maka kami bisa mencarinya sampai ke sini. Buku itu menceritakan tentang di Zhongfu muncul 12 orang jahat, mereka sering datang ke negara Teng untuk mengganggu, yang dimaksud adalah negara Teng, bukan kerajaan Teng. Mereka jahat dan tidak terkalahkan, suatu waktu, 12 penjahat ini mendengar di India ada sebuah buku. Dalam buku ini tercatat bisa berlatih ilmu panjang umur dan tidak akan mati. Maka mereka datang ke India untuk merambok buku ini. Karena itu semua orang di India ketakutan, ketika itu di Kudil Tianlong, biksu yang menguasai ilmu silat sangat sedikit. Para biksu itu ingin menjaga dan mengamankan buku itu agar jangan sampai direbut oleh 12 penjahat, tapi itu sangat tidak mungkin, dan saat itu muncul seorang suci bernama Makingle, India mengundang Makingle datang ke Kudil Tianlong untuk menjaga buku ini. Rakyat India merasa senang dan mereka menganggap asalkan buku itu dijaga oleh Makingle siapapun tidak akan sanggup mengambilnya, tapi sebelum Makingle tiba di Kudil Tianlong, 12 orang jahat itu telah menyerang dan mengambil buku itu. Saat orang India mendengar berita ini, mereka seperti ditinggal mati oleh raja. Seluruh negara tenggelam dalam kesedihan. Demi rakyat India, Makingle mengutus muridnya ke sana untuk mengejar 12 orang jahat itu, ke sana adalah murid pertama Makingle tapi ilmu silatnya berada di atas gurunya. Mereka mengejar sampai ke sini tapi dengan mengandalkan tenaga seorang diri, dia tidak sanggup mengalahkan pesilat Zhongyuan yang ilmu silatnya tidak berbeda jauh. Dia memberitahu kepada mereka bahwa buku itu ditulis dengan bahasa India, 12 penjahat menginginkan buku itu tapi jika tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Han, buku itu akan menjadi sampah tidak berguna. Maka mereka memaksa ke sana menerjemahkannya ke dalam bahasa Han, ke sana setuju tapi syaratnya adalah kepandaian 12 orang ini harus berada di atasnya, 12 pesilat ini tidak tahu kehebatan ke sana. Kera mereka bertanding di puncak gunung ini, ke sana akan sebuah kuil terbuat dari emas. Semua dibangun olehnya sendiri tapi 12 orang itu harus selesai mengukir sebuah patung Buddha, 12 penjahat sangat setuju. Setelah mendengar kera bertanding yang diajukan ke sana, mereka mengira mereka pasti akan mendapat kesempatan baik, Maka tanpa berpikir panjang lagi mereka segera menyetujuinya, di gunung kuku senlisan ada sebuah jurang, di sana banyak batu emas yang berlimpah. Maka dalam waktu satu tahun, ke sana selesai membangun kuil. Tapi 12 penjahat itu tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan patung Buddha. Mereka tidak tahu sebenarnya sejak kecil ke sana adalah seorang tukang kayu, membuat kuil dan mengukir adalah pekerjaannya. Maka dengan mudah dia menang dari 12 orang penjahat itu. Ke sana malah masih bisa menyelesaikan patung gurunya makinglah 12 orang penjahat itu kalah dan tidak bisa berbuat apa-apa, Mereka menyesal kemudian ke sana mengusulkan lagi sebuah kera untuk bertanding. Asalkan mereka bisa menciptakan sebuah ilmu silat dan ilmu silat tersebut bisa mengalahkannya, Maka dia akan membantu mereka menerjemahkan buku itu. Sebetulnya 12 penjahat itu sudah kalah tapi mereka masih diberi kesempatan untuk bertanding. Mereka sangat setuju, demi menyimpan buku rahasia itu, 12 orang penjahat itu sering berbeda pendapat, Tidak jarang terjadi keributan di antara mereka. Ke sana terpikirkan sebuah kera itu menyuruh mereka mengukir isi buku itu di atas meja sembahyang, Agar mereka bisa saling mengawasi dan tidak perlu saling mencurigai. Begitu dia menyobek buku asli itu di depan mereka dan mengatakan asalkan mereka bisa mengalahkannya, Dia siap menerjemahkan buku India yang tergeletak di atas meja ke dalam bahasa Han 12 penjahat itu tahu ilmu silat ke sana berada di atas mereka. Maka mereka membuat kamar untuk mereka sendiri dengan tujuan untuk mempelajari ilmu-ilmu mereka dengan menggabungkan kepintaran 12 orang untuk mengalahkan ke sana. Nah, sebenarnya Ria ke sana sudah menukar buku aslinya, buku yang disobeknya itu bukan buku yang asli dan dia mengambil kesempatan saat mereka mempelajari ilmu telapaknya. Buku kuno itu diam-diam dibawanya kembali ke India dan dikembalikan ke kuil Tianlong. Demi menjaga benda suci milik negaranya, dia memberi idik kepada gurunya, making le agar gurunya melatih biksu. Biksu yang ada di kuil Tianlong sehingga dalam waktu singkat akan ada ratusan ke sana lagi. Mereka tidak perlu takut lagi akan ada orang yang mencuri buku itu lagi, beberapa tahun ke sana tidak kembali ke India, di Zhongyuan juga tidak terlihat 12 orang penjahat itu. Semua orang di dunia perselatan menganggap kedua pihak sama-sama kalah dan mati di sana. Ketika ke sana mengantar buku ini kembali ke India, dia pernah menuliskan tentang pembangunan kuil dan kere-kere mereka bertarung. Mungkin terakhir tidak ada yang mendapatkan alamat kuil ini dan kuil lemas ini langsung terlupakan. Begitu adikku tahu tentang hal ini, dia menghabiskan beberapa tahun baru berhasil menemukan kuil ini, di sini udara begitu dingin, walaupun 500 tahun sudah berlalu, jika mereka mati bersama, mayat mereka tidak akan bau dan menggusuk. Mengapa kita tidak menemukan mayat ke-13 orang itu? Tanya Gongsun Lan. Biksunaga tertawa, dulu ketika aku dan adikku menemukan kuil ini, kami juga berpikiran seperti itu. Kami juga merasa kuil ini masih memiliki banyak tempat misterius. Jika bisa menemukan mayat ke-13 orang ini, maka semua rahasia akan terbuka. Apakah tetua pernah menemukan mayat ke sana? Tanya Ruan Wei. Kalian berdua ikutlah Biksunaga berdiri begitu keluar dari kuil, di luar masih penuh dengan kabut. Berarti gunung ini sangat tinggi, mungkin dalam waktu satu tahun penuh gunung ini selalu tertutup oleh kabut. Mereka melewati jalan penuh dengan salju juga berliku-liku, tiba-tiba di depan mereka ada sebuah gunung kecil. Mereka masuk ke gua yang dipenuhi dengan es di sana. Gua salju ada di mana-mana. Dari balik bajunya Biksunaga mengeluarkan sebatang lilin. Dia menyalakan lilin. Dengan penerangan lilin, keadaan di dalam gua jadi terlihat jelas. Sesampainya di ujung gua, mereka pun berbelok. Dengan bantuan cahaya lilin terlihat di depan adalah sebuah ruangan dengan luas 20-30 meter persegi. Karena Gongsunlan adalah perempuan, begitu melihat keadaan gua, dia berteriak. Di dalam gua duduk 13 mayat beku seperti batu. Kulit pucat di bawah sinar lilin sangat mengejutkan orang tapi batu dan sikap mereka seperti masih hidup. Di antara 13 mayat itu ada seseorang yang berpakaian seperti patung making leh, di kedua sisinya duduk 12 paktua dengan perawakan gagah. Yang di depan adalah ke sana, di kedua sisinya adalah mayat 12 pendekar Zhongyuan. Mayat mereka benar-benar tidak rusak. Gongsunlan menarik nefas, mengapa mereka mati di sini? Semua kelihatannya mereka rela mati di sini karena dari wajah mereka terlihat kalau mereka sangat tenang. Ucap Biksunaga. Dari mana tetua tahu kalau mereka mati dengan tenang? Yang tanya Gongsunlan. Ketika masih hidup, mereka adalah musuh. Mengapa sesudah mati mereka terkubur di dalam satu gua? Tanya Ruan Wei. Kalian lihat sahut Biksunaga. Begitu masuk ke sana suasana terasa sangat seram. Karena takut, Gongsunlan gemetar dan mendekati Ruan Wei. Ruan Wei pelan-pelan memegang pinggangnya. Lilin diangkat tinggi-tinggi oleh Biksunaga. Dia menyinari dinding gua yang ada di belakang kesana. Diluar musim dingin tapi di dalam gua tidak ada salju. Mungkin ini adalah satu-satunya tempat yang tidak bersalju. Di atas dinding gunung yang rata, terukir huruf Han yang sangat rapi. Di sana tertulis, aku adalah suku India, namaku kesana. Di kedua sisiku ada 12 pesilat Zhongyuan. Mereka tadinya adalah orang yang sangat jahat tapi sebelum mati mereka bisa berubah menjadi baik. Buku Buddha mengatakan, letakkanlah pisau pembunuh orang, berpaling menjadi Buddha. Di sini mereka bisa menjadi Buddha. Apakah mereka tidak pantas disebut orang yang baik? Di kui lemas itu tercatat ilmu si Erfu Zhang. Ilmu itu mereka yang ciptakan dengan menghabiskan waktu 7 tahun. Aku menang secara berturut-turut dari mereka sejumlah 99 jurus, tapi aku tidak bisa melewati jurus terakhir mereka si Erfu Zhang. Si Erfu Zhang mengumpulkan keunikan langit dan bumi. Di dalam kamar aku menulis jurus-jurus si Erfu Zhang di dalam buku. Aku juga berpikir selama satu tahun untuk mencari care-care untuk memecahkan jurus-jurus ini. Aku mengaku kalah Karen aku tidak bisa memecahkan si Erfu Zhang mereka, aku akan menepati janji menerjemahkan buku suci itu ke dalam bahasa Han, untuk diberikan kepada 12 orang naik ini. Tapi ketika menerjemahkan buku itu, aku merasa sedih karena si Erfu Zhang menjadi ilmu yang tidak terkalahkan. Jika mereka menguasai lagi ilmu yang ada di buku itu, bukankah guruku pun tidak akan bisa mengalahkan mereka? Dan aku percaya di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Aku teringat akan kejahatan yang mereka dulu lakukan dan aku juga berpikir buku suci itu benar-benar dahsyat tapi aku juga tidak bisa mengingkari janji yang telah ku ucapkan. Aku berjanji setelah buku itu selesai ku terjemahkan, aku akan menotok nadiku untuk bunuh diri. Dengan kematianku ini aku ingin berterima kasih kepada semua orang, ketika aku masih hidup, aku telah mengembalikan buku suci yang asli kembali ke negaraku, sekarang aku mengantarkan buku terjemahan kepada mereka. Tapi ketika aku masuk ke kamar mereka masing-masing, aku baru tahu kalau mereka sudah meninggal selama satu tahun lebih, di kamar mereka masing-masing sama-sama tertulis demikian. Dan, sebelum mati kami teringat pada kejahatan yang telah kami perbuat maka hati kami pun tidak tenang. Kami harap Tuhan bisa mewakili kami meminta ampun kepada Tuhan, untuk mengampuni kami yang telah banyak berbuat dosa membaca tulisan yang ada di atas kertas, aku benar-benar merasa senang. Tidak ku sangka dengannya waku sendiri aku telah menolong dua belas roh yang tadinya jahat dan mereka memintaku agar mengampuni kesalahan mereka kepada Tuhan dalam waktu satu hari aku berhasil mendapatkan gua ini dan menulis surat ini untuk dibaca oleh orang-orang yang masih hidup yang berjodoh bisa masuk ke gua ini. Semua benda yang ada di kuil ini akan ku berikan kepada orang yang berjodoh masuk gua ini, tadinya aku ingin memusnahkan si Erfuzang dan buku suci berbahasa India kuno tapi aku teringat mereka adalah dua belas orang Zhongyuan, Jika bisa didapatkan oleh orang Zhongyuan lagi, aku telah memberikannya, tapi aku berharap orang itu akan menggunakannya dengan baik. Jika dengan ilmu ini orang itu berbuat kejahatan, aku akan menyumpai dia mati sesudah selesai membaca, Gongsunlan mengeluh, kesana benar-benar mulia, Dia bisa mempengaruhi dua belas orang jahat itu menjadi baik dan membuat ilmu silat si Erfuzang yang mengandung ajaran-ajaran agama Buddha, Tiba-tiba Ruan Wei berlari, dia berlutut di depan mayat kesana yang sedang dalam posisi duduk. Kemudian dia berdiri dengan diam. Sikapnya sangat serius. Gerakan Ruan Wei yang tiba-tiba membuat Biksunaga terpengaruh dalam hati dia terus berkata, Anak baik. Dia anak yang baik, mereka bertiga keluar dari gua dan kembali ke kuil emas. Hari ini Biksunaga tidak ada kegiatan lain, maka dia ada waktu untuk memberi tahu kesalahan-kesalahan Ruan Wei mengenai ilmu silat si Erfuzang. Akhirnya Ruan Wei bisa dikatakan sangat menguasai si Erfuzang. Ilmu silat si Erfuzang sudah lumayan. Ketika hari itu, saat kau bertarung dengan seseorang yang pendek dan gemuk, jurus telapak apa yang kau gunakan? Aku lihat ilmu telapak itu sangat dalam dan sulit dimengerti. Apa nama ilmu telapak itu? Karena begitu kau mengeluarkan lima jurus, tenaganya sudah begitu dasyat. Mengapa dalam otakku, aku hanya mengingat lima jurus itu, apa bisa kau peragakan sekali lagi? Tanya Biksunaga. Ruan Wei mulai mengeluarkan lima jurus yang diajarkan Long Zeng Senggai sesuai yang ada dalam ingatannya saat ini. Setelah melihat lima jurus itu, Biksunaga tiba-tiba duduk di bawah, matanya dipejamkan, dia tampak sedang berpikir. Ruan Wei tidak berani menggenggu dia berdiri di sisi. Satu jam berlalu, Biksunaga baru membuka matanya dan berkata, lima jurus telapak ini sama dengan ilmu yang ada di kuil Tianlong, yaitu di bagian tersulitnya tapi aku merasa aneh dan telah berpikir lama, aku merasa jika ditambah tiga jurus lagi ilmu ini akan lebih sempurna, jika jurus telapak ini dibandingkan dengan jurus si R. Fu Zeng, mana yang lebih tinggi? Ceritanya Ruan Wei. Masing-masing mempunyai kelebihan dan keandahan tersendiri, jadi tidak bisa dibandingkan, jawab Biksunaga. Ingin menambah tiga jurus lagi itu bukan hal yang mudah, sahut Ruan Wei. Walaupun dia pesilat hebat terutama untuk jurus telapak, jika ingin menambah tiga jurus lagi supaya ilmu ini sempurna, dia membutuhkan waktu beberapa tahun untuk berpikir dan dia juga harus orang berbakat. Apakah ilmu telapak itu begitu aneh juga dasyat? Sepertinya aku bisa mengumpulkan ilmu-ilmu telapak inti dari kuil Tianlong untuk menambah tiga jurus lagi pada ilmu telapak ini. Setelah Ruan Wei mendengar kata-kata ini, dia terus memikirkan keunikan lima jurus telapak yang dimilikinya. Semakin dipikir semakin seru, dia jadi melupakan saat ini dia ada di mana. Setelah lama, Biksunaga baru menepuk Ruan Wei, sambil tertawa dia bertanya, Kau sedang memikirkan apa aku merasa aku mulai ingat masa laluku, sahut Ruan Wei. Kau pernah berlatih ilmu yoga. Ilmu sakti ini selalu mengobati tubuhmu. Menurutku, walaupun tidak ada orang yang mengobatimu, setelah beberapa tahun berlalu kau bisa semibuh sendiri dan mengingat kembali masa lalumu, kata Biksunaga. Aku merasa masa laluku ada masalah besar sehingga membuatku seperti ini. Ketika aku ingin mencari tahu tidak ada yang kuingat. Aku merasa sedih Biksunaga mulai mengganti topik pembicaraan, aku akan mengambil telapak Tianlong bagian inti kemudian mengubahnya menjadi tiga jurus telapak untukmu. Tiga jurus ini membutuhkan waktu tiga hari bagi Ruan Wei baru bisa menguasainya. Hari ketiga, Biksunaga melihat Ruan Wei memperagakan ilmu itu dari awal sampai akhir. Setelah beberapa kali dilakukan, dengan gembira Biksunaga berkata, tiga jurus tambahan ini akan membuat ilmu telapakmu bertambah sempurna. Ketika Gongsunlan keluar, dengan aneh dia bertanya, kenapa tetua begitu gembira? Karena Ruan Wei berhasil menguasai ilmu telapak ini. Ilmu telapak ini tidak kalah dengan Sierfu Zeng. Gongsunlan memberi selamat sambil tertawa kepada Ruan Wei. Ruan Wei dengan senang bertanya, kakak Lan mau ke mana karena Ruan Wei melihat Gongsunlan sudah berdan dan rapi, di punggungnya ada dua tas besar. Sepertinya dia akan pergi ke tempat jauh. Apakah persediaan makanan sudah habis? Tanya Biksunaga. Betul, semua sudah habis. Aku harus cepat-cepat turun gunung untuk membeli lagi sahut Gongsunlan. Biar aku yang pergi, aku sudah terbiasa melakukannya kata Biksunaga. Kami selalu merepotkan tetua, aku merasa tidak enak hati jawab Gongsunlan. Biar aku saja yang pergi, kakak Lan kau tidak tahu jalan, mungkin kau membutuhkan waktu dua hari tapi aku dalam waktu sehari bisa pulang dan pergi, Gongsunlan menjawab sambil tertawa. Sesudah itu dia pergi dengan tergesa-gesa. Ruan Wei mengantarnya sampai ke pinggir gunung. Setelah tidak terlihat sosok Gongsunlan, dia baru berjalan. Biksunaga yang masih berdiri di depan kuil berkata, Tenanglah, sekarang ilmu Gongsunlan sudah maju pesat, dia akan baik-baik saja setelah Gongsunlan keluar dari pegunungan Kunlunsan dan sampai di tempat di mana dia bertarung dengan Ksihwa Langjun, dia teringat pada Baitima, maka dia bersiul panjang memanggil kuda. Tapi setelah lama menunggu, Baitima tidak muncul-muncul. Dari jauh dia melihat seseorang sedang berlari ke arahnya. Hanya sebentar orang itu sudah sampai, ternyata dia seorang pelajar berkulit putih. Pelajar itu sangat tampan, lebih tampan dari Ruan Wei. Dari wajahnya terlihat dia sedang sakit dan lemas, tidak bersemangat. Gongsunlan melihat yang datang adalah laki-laki asing, dia segera menundukkan kepala dan pergi. Permisi, Nona, karena melihat dia bukan orang jahat, maka Gongsunlan membalikan tubuh dan berkata, ada apa wajah pelajar itu terlihat lelah, dia tertawa dengan terpaksa, aku ingin bertanya tentang suatu tempat kepada Nona, melihat tawanya, otak Gongsunlan seperti terkenal ledakan. Karena tawa orang ini seperti sangat dikenalnya, bukankah tawa ini juga milik tawa sahabatnya, Amina? Gongsunlan benar-benar tidak menyangka di dunia ini ada tawa yang begitu mirip. Karena merasa sangat aneh, dia melihat orang itu dan luaka menjawab. Melihat dia termenung, pelajar itu berteriak, permisi, di mana letaknya kuku senlisan sekarang giliran Gongsunlan yang berteriak, kuku senlisan, kemudian otak Gongsunlan mulai berpikir. Dia teringat Ruan Wei pernah tertarik pada tawa Amina. Sekarang dia baru mengerti dan juga terkejut, dengan senang bertanya, apakah kau adalah adik Yei? Tapi, tebakan Gongsunlan sangat tepat, pelajar ini adalah Huan Yei. Dia tidak menyangka gadis di depannya yang berkelakuan seperti orang gila ini bisa memanggilnya adik Yei. Karena dua kata ini sudah lama tidak didengarnya. Gongsunlan melihat orang di depannya tidak menjawab, dia mengira tebakannya salah, dia terlalu ceroboh dan ingin meminta maaf. Tapi pelajar itu sudah meneteskan air mata. Dengan penuh air mata, Huan Yei berkata, adik Yei. Adik Yei, kapan aku bisa mendengar suaranya lagi? Kapan aku bisa mendengar suaranya lagi? Siapakah dia yang kau maksud? Apakah dia adalah Ruan Wei? Tanya Gongsunlan. Badan Huan Yei bergetar, Ruan Wei. Kau, kau, kenal dengannya melihat dia begitu cemas. Gongsunlan tertawa, apakah kau adalah adik Yei? Huan Yei dengan cepat mengangguk. Betul, betul. Marga Kuen, namaku Yei. Gongsunlan berkata, dia memanggilmu adik Yei. Apakah aku juga boleh memanggilmu seperti itu kakak lebih tua dariku? Memang seharusnya memanggilku begitu melihat dia saat mendengar nama Ruan Wei langsung gembira. Gongsunlan berpikir kakak beradik angkat ini begitu akrab seperti bulan dan matahari, benar-benar jarang ada. Supaya unyi tidak cemas, dia tertawa, kakakmu berada di gunung Kuku Senli, karena senang Wan Yei sampai meneteskan air metu. Tapi itu bukan air metu sedih, melainkan air metu kegembiraan. Setelah lama dia baru mengeluarkan suara, dia tidak mati. Tiba-tiba ada suara derap kuda berlari. Ternyata itu adalah Bai Tima. Dia seperti angin dengan cepat berlari ke depan Gongsunlan. Dia tegap, sehat seperti dulu, dengan senang Gongsunlan menepuk-nepuk leharnya. Dia ditolong olahku, sekarang ada di kuil emas itu. Kuil itu berada di kuku Senli-san bagian utara. Aku harus membeli persediaan makanan, aku harus cepat kembali, kau pergi dulu saja ke sana. Begitu mendengar Wan Wei berada di kuil emas, Wan Yei segera berlari untuk pergi, sampai-sampai lupa berpamintan dengan Gongsunlan. Dengan tersenyum Gongsunlan naik ke atas kuda. Dalam hati dia berkata, jika ada Wan Yei pasti ada biksu harimau. Sesudah membeli persediaan makanan dan saat aku pulang nanti mungkin ingatan Ruan Wei sudah kembali. Bukankah itu sangat baik sambil berkhayal indah, dia pergi dengan menunggang kuda. Wan Yei hampir tiba di kuil emas. Begitu tahu arah kuil, dia segera berlari dengan ilmu meringankan tubuh. Dia ingin segera sampai di kuil untuk bertemu dengan Ruan Wei. Sesudah satu jam, Wan Yei sudah berada di kaki gunung. Karena luka dalamnya belum sembuh dengan benar dan telah berlari begitu cepat, saat berhenti dia merasa pusing dan hampir tingsan. Dia melihat ke atas gunung dia merasa tidak sanggup naik lagi. Perasaan ini bagi orang dunia persilatan adalah pertanda tidak baik. Tapi dia bertahan terus menaiki tangga yang terbuat dari tali. Sampai di tengah-tengah gunung, peraan lelah menyerangnya semakin berat. Dia ingin melepaskan pegangan tangannya, membiarkan tubuhnya terjatuh. Tiba-tiba dia teringat kalau Ruan Wei berada di puncak gunung. Mereka akan segera bertemu, pikiran ini membuatnya bersemangat lagi. Dia terus memanjat dan naik sampai ke puncak. Karena terlalu lelah, dia mulai muntah darah. Darah yang tersisa di bibir segera dibersihkan, hanya berhenti sebentar dan melihat kuil emas, dia mulai memanjat pelan-pelan. Di depan kuil, dia mendengar ada suara orang berlatih ilmu silat. Suara yang kuat dan agak berat sedang mengajarkan orang yang satu lagi. Wan Yei sangat mengenal suara itu. Suara itu adalah suara biksunaga, berarti orang yang sedang berlatih adalah Ruan Wei. Sesudah berpisah selama beberapa bulan, bagaimana keadaannya? Hatinya tidak tenang seperti seorang pengantin pertama kali bertemu dengan calon suaminya. Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tiba-tiba biksunaga berkata, siapa yang ada di luar, silakan masuk Ruan Wei berhenti berlatih dan membalikan badan untuk melihat. Di pintu masuk, tampak seorang pelajar berwajah lemah dan seperti sedang menangis. Otaknya segera seperti ada ribuan kuda sedang berlari. Dalam hati dia terus berkata, orang ini seperti ku kenal? Seperti ku kenal, biksunaga tertawa, ternyata Tuan Wen, cepat masuk untuk bertemu dengan kakak angkatmu. Wan Yei masuk ke dalam kuil, melihat wajah Ruan Wei, dia berlari dan masuk ke dalam pelukan Ruan Wei. Tapi Ruan Wei seperti kebingungan tidak ada reaksi. Wan Yei melihat keadaan ini, hatinya menjadi dingin. Kecuali termenung, Ruan Wei tidak menyapanya. Otak Ruan Wei terus berbunyi, tapi dia tidak ingat siapa yang ada di depannya. Tapi mengapa muncul perasaan seperti sangat mengenalnya? Gengsi perempuan sangat tinggi, Wan Yei melihat Ruan Wei tidak menyapanya, dia juga tidak mau menyapa. Dia berjalan ke depan biksunaga dan memberi hormat. Tetua naga apakah adikku ikut kemari? Tanya biksunaga. Di tengah perjalanan tetua harimau berpisah denganku, jawab Wan Yei. Dia tidak berkata ingin kemana tetua harimau memberi tanda dengan tangan, menyuruhku pulang dulu, sepertinya dia akan mencari sesuatu. Begitu melihat wajah Wan Yei, biksunaga bisa menebak kalau penyakit Wan Yei sangat berat. Jika tidak cepat-cepat diobati, mungkin keadaannya sangat berbahaya. Dia berkata, adikku pasti mencari ksuehua yang tumbuh di atas salju untuk mengobati lukamu. Istirahatlah dulu, jangan terlalu lelah. Ingat itu Wan Yei tertawa kecut, dia kecewa, walaupun biksunaga berkali-kali memperingatkan penyakitnya tapi dia sama sekali tidak mempedulikannya. Apakahkah sakit? Tanya Ruan Wei. Begitu mendengar Ruan Wei menyapanya dulu, semua kemarahannya segera sirna, dengan penuh haperasaan dia memanggil, dage tapi Ruan Wei tetap tidak mengingat siapa dia. Dia ikut biksunaga memanggil Wan Yei, Chuan Wan. Mendengar sapaan tanpa perasaan, Wan Yei mengira Ruan Wei sudah berubah. Mungkin nona yang ditemuinya karena telah menolong Ruan Wei, karena Ruan Wei berterima kasih padanya sehingga melupakan Wan Yei. Dan sekarang Ruan Wei berpura-pura tidak mengenalinya. Sifat Wan Yei yang angkuh walaupun merasa sedih tapi dari luar tidak terlihat. Dia pura-pura memegang dahi kemudian berkata kepada biksunaga, aku sakit kepala, aku ingin beristirahat dulu melihat keadaannya, biksunaga tidak ingin memberitahu kalau kakak angkatnya hilang ingatan. Karena gejolak pikiran akan sangat berbahaya bagi Wan Yei. Maka dia berkata, tidak perlu sungkan, masuklah dulu untuk istirahat sesudah Wan Yei masuk ke dalam. Ruan Wei bicara sendiri, orang ini sepertinya ku kenal? Sepertinya ku kenal, biksunaga berpikir, sebentar lagi adik seperguruannya akan pulang, dengan tenaga mereka berdua bisa menyembuhkan Ruan Wei. Maka dengan tertawa dia menjawab, beberapa hari lagi kau akan tahu siapa dia malam sudah tiba, suara seruling terus berbunyi, iramanya rendah seperti menangis dan mengeluh, suaranya sedih membuat orang ingin menangis. Ruan Wei berbaring di atas ranjang, tidur terlentang sambil melihat langit-langit. Dia sedang mendengarnya. Lirik seruling ini begitu dihafalnya dan pernah didengarnya, tapi di mana? Suara seruling semakin rendah. Biksunaga mengerti lirik lagu, diam-diam dia berkata, orang ini meniup seruling, mencampur semua perasaan di dalamnya. Jika diteruskan, dia akan meluka Yogen dalamnya, Ruan Wei terbawa oleh suara seruling itu ke suatu tempat. Dia berpikir, berpikir, akhirnya dia ikut menyanyikan lagu ini. Tiba-tiba suara seruling berhenti, otak Ruan Wei menjadi sunyi. Tiba-tiba dia berteriak, itu adalah lagu BS Fen Sikarangan Chai Wen Jie. Teringat lagu itu, dia segera teringat suatu malam di penginapan kota Kaifeng, dia berkenalan dengan Wen Yei. Malam itu mereka berjalan-jalan ke kebun bunga. Wen Yei meniupkan seruling untuknya. Dari sinilah Ruan Wei terus mengingat satu persatu masa lalunya, pelajar yang ditemuinya tadi pagi, bukankah dia adalah Wen Yei? Segera dia berteriak dengan senang, adik Yei. Adik Yei sambil memanggil dia berlari ke kamar Wen Yei. Terima kasih telah menonton!